Ndungkap dinten Riyoyo Idul Fitri, panjadening kacang mete ing lalatan Kabupaten Gunung Kidul minda inggo 300 prosen. Bapuniko ntambel poro bakul kualahan nyekapi panjumunan peken. Lalatan kapaniwon Karangmojo mucutakan punjering produksi mete ing Gunung Kidul melepet ing pungkasan ing wulan Ramadan meniko panjumunan kacang mete ing lalatan meniko minda. Sulastri selasawaneh pangusoh, kacang mete saking dusun Banjardowo Karangmojo waleh. Bileh sabentahun utaminipun nalikon dungkap dinten bak Doryati panjumunan mete ing papanipun tan sah minda. Minda ing panjumunan mete meniko mbeton namung saking lalatan Gunung Kidul kemawon anang ing ugi saking saanjau ineng Gunung Kidul inggo poro pemudik. Ing pungkasan ing wulan siam meniko panjumunan mete ing papanipun minda inggo 300 persen. Sulastri sakit ngintun kacang mete ing lenggananipun inggo atusan kilogram. Supato sakit ngladosi lenggananipun kandisai, biamba ipun ugi nambah tenoko karyo. Minda ipun panjumunan kacang mete ing papanipun meniko ndamel bepada nipun ugi minda. Ratin-ratin sabentinten riyoyo itul fitri, biamba ipun sakit bikantu asil inggo swida yuto rupiah. Kawuningono bileh kacang mete saking lalatan Karangmojo Gunung Kidul meniko, sampun kawentar kandiraw sipun ingkang kureh lanmanis, saing gomputenmaipun menawi sabentahun panjumunan mete meniko tan sah minda. Untuk mete itu bisa tiga kali lipat dari permintaan hari-hari biasa. Ya ada yang memudik balik lagi ke Jakarta, ada yang ke Jogja, ada yang ke Bandung. Sebagai oleh-oleh ya? Ya buat oleh-oleh. Mbotenamung ing pekenan lokal di IYK Mawon, kacang mete saking karangmojo Gunung Kidul meniko, gisampun, sumrambah ingkito-kito ageng ing Indonesia, wibit saking Jakarta, Bandung inggo, Kalimantan. Mekaten setiap budi saking Gunung Kidul asung pelapuran. IYK Mawon,